Halo teman-teman, balik lagi di Hamburger SVFM Story Di episode kali ini, kita akan lihat ya bagaimana pertandingan kita melawan Borussia Mönchengladbach Sesama klub Bundesliga yang bertemu di babak 16 besar Champions League Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan di episode ini Di episode sebelumnya, kita sudah lihat ya pertandingan yang kita lakukan menghadapi Juventus Di dua pertandingan terakhir Champions League Yang mana pada saat itu kita bermain imbang 2-2 melawan Juventus Kemudian kita juga menghadapi Ajax, Amsterdam di kandang kita sendiri Dan alhamdulillah kita menang, menang tipis 2-1 Oke, kemudian kita masuk ke round 16 besar ya Kita lihat dulu untuk klasemennya ya Ini untuk League Face, kita masuk ke 8 besar Di peringkat ke-6, ini kita review dulu Jadi ada Real Madrid, Inter, Arsenal, Newcastle, dan Bayern München Kemudian ada Hamburger kita Kemudian Manchester City Dan yang terakhir sangat mengejutkan ya Pau, klub asal Yunani ini secara mengejutkan bisa finish di top 8 ya Nah, bahkan beberapa tim besar ya Seperti Benevento Kemudian ada Villarreal PSG Lyon Yang itu bahkan kalah gitu ya Bahkan beberapa kita lihat ya Bahkan Liverpool juga ini masuknya ke peningkat 20 gitu ya Salah mengejutkan, mari kita lihat ya Di Champions League Siapa aja sih lawan mereka, lawan si Pau ini ya Kita lihat dulu Champions League Ya, ini adalah daftar, ini adalah perjalanan mereka ya Mereka bahkan memulai itu dari babak kualifikasi Lawan Australian mereka menang Kemudian Underledge mereka juga menang Sehingga mereka dapat kesempatan ya Mereka berhak untuk bermain di League Face Melawan Le Havre Mengejutkan juga ya Menang dengan skor cukup telak 3-1 Dan justru kenapa lawan Cukar Rizky Imbang gitu ya Yang mana ini sebenarnya tim Underdog juga Sama lah seperti mereka ya Lawan Goldbach Lawan Goldbach ya Dia mereka berhasil mengimbangi Goldbach Berarti Gak bisa dianggap remeh juga Kekuatan dari Pau ini Kemudian melawan Lawan Paris Saint-Germain Mereka menang 3-0 Ini benar-benar luar biasa Ini menandakan Gak bisa dipandang sebelah mata nih Klub Underdog 1 ini Dan ya Kalahnya Lanvenor ya Kayak Unpredictable ya Mereka itu gagal menangnya Justru di Melawan tim-tim Menengah Bahkan tim-tim Underdog ya Seperti Cukar Rizky sama VN Justru melawan tim besar Seperti Seperti Paris Saint-Germain Lyon Dan Benevento Mereka justru bisa menang ya Kalau lawan The New Sain Shing Gue gak terkejut sih Karena klub asal Cimbru-Cimbru ini Wells ya Kalau gak salah ya Asal Wells ini Ya kita tahu lah Kualitas Liga Wells gitu ya Bahkan ada ranking aja Mereka ranking 4-5 Oke ini menarik ya Contestan yang menarik juga nih Pau ini ya Nah kemudian Setelah itu Untuk yang top 8 ya 8 besar Itu mereka gak masuk ke knockout playoff round dulu Mereka akan menunggu di round 16 Nah disini yang akan bermain adalah 16 Apa Peringkat Peringkat 2 Peringkat 9 sampai peringkat 16 Disini Nah ini yang akan Walos kesini gitu ya Kita lihat ya Paris Saint-Germain Sepertinya sedang Mengalami musim yang buruk Bahkan melawan unaware Mereka harus menelan kekalahan Kemudian Juventus bertemu dengan saudaranya Sesama dari Serie A Itali Yaitu Benevento Mereka Kalah ya Benevento Mantan klub gua Ternyata masuk Ke babak selanjutnya Kemudian Liverpool juga kalah dari Villarreal Dan ini juga mengejutkan juga ya Venor Berarti ini cukup kuat juga sih Sekarang Liga Belanda ini Berhasil mengalahkan Lyon Kemudian ada Compatriot kita juga Ada Jerman Dortmund Itu berhasil menang Kemudian ada Real Sociedad Ovenheim Compatriot kita juga ya Berhasil menang Dan Goldbach terakhir Nah di babak round of 16 ini Pau akan bertemu dengan Venor lagi Jadi selain pertandingan kita Gua juga penasaran ya Dengan hasilnya pertandingan Pau dengan Venor Apakah Pau berhasil melakukan balas dendam Setelah mereka mengalami kekalahan Di babak 16 Sorry Di babak Di League Fest itu gitu ya Kemudian kita akan bertemu langsung ya Dengan rekan sedegara kita juga ya Goldbach gitu ya Yang jadi musuh berat Rival kita juga Di Bundesliga Newcastle akan bertemu dengan Villarreal Kemudian Dortmund akan bertemu Melawan kuat juga ya Arsenal Ini sama-sama kuat Dua tim ini Unwerp akan menghadapi Inter Kemudian lagi-lagi Lagi-lagi Compatriot ya Sesama dari Jerman Juga bertemu Ovenheim Dan Bayern München Benevento akan menghadapi Lawan berat yaitu Real Madrid Dan yang terakhir Real Sociedad akan bertemu Dengan Manchester City Begitu Oke itu untuk update Champions League ya Sekarang kita lihat dulu Untuk update Bundesliga Saat ini kita berada Di peringkat Dua Cukup jauh Poinnya dengan Goldbach Itu 6 poin Ya jadi Masih agak Sulit juga sih Ini untuk ngejarnya 6 poin itu cukup besar Sedangkan Kita udah mulai kekejar Sama peringkat ketiga Disini ada Dortmund Yang hanya berjarak 3 poin Jadi kalau kita kalah Sekali aja Udah Bahaya Dan masih ya Seperti episode kemarin ya Striker-striker Andalan kita Masih menguasai ya Luiz Machias Dan Sergio Galan Yang rata-rata Biasanya mereka itu Main tidak bersamaan ya Karena sama-sama striker Tapi kalau pun bersamaan Sergio Galan Di striker Luiz Machias Gue tarik Jadi second striker Atau Advanced Playmaker Gitu ya Jadi chance mereka Bikin goal itu Gak pernah seimbang gitu Nah tapi herannya Dan hebatnya Mereka bisa Sama-sama menjadi Top scorer ya Top scorer Sementara Ini Peringkat pertama Dan peringkat dua Kita lihat ya Untuk schedule Ya inilah Untuk depokal Kita udah tersingkir Kemudian di lanjutan Liga London Bird Sayang sekali Kita harus menelan Hasil imbang ya Gagal menang Digagalkan oleh Nam Taihuan Di menit 88 Melalui goal free kicknya Ya Ini memang kurang Kurang ajar ini ya Nam Taihuan ini ya Kita lihat free kick Taking 15 Cukup Bagus Jadi gak heran Kalau dia bisa menciptakan Goal free kick yang bagus Kemudian Lawan di Stoddorf Kita bersih menang 42 Lawan Stuttgart Kita kalah 0-1 Dan Sialnya ya Stuttgart ini sekarang Diperkuat oleh Salah satu Salah satu pemain kita juga Yang gue pinjem kan Yaitu Leon Brunjen Jadi Leon Brunjen Gue pinjem Gue pinjemin Di bulan Januari kemarin Karena secara Menit bermain Tidak terlalu banyak ya Setengah musim Cuma 6 kali bermain Karena memang persaingan Di lini Tengah kita Di midfielder kita Cukup ketat Jadi Gue coba pinjemkan dulu Ke Stuttgart Ya Jadi Karena dia Kurang menit bermain Tapi dia sangat Sangat potensial ya Bahkan potensial Ability nya itu Mencapai 170an Kalau gak salah Sehingga gue pinjemin Ke Stuttgart Dan ternyata dia Dan ternyata dia bermain Regular disana Cukup bagus juga Everest ratingnya Sampai 7,1 Tutup Brunjen Kita lihat lagi ya Ada beberapa Ada beberapa Pemain lagi ya Yang gue Gue pinjemin Atau gue jual Kita lihat dulu ya Yang lagi beat Ada gak ya Yang lagi di beat Oh tidak ada Coba kita lihat Untuk transfer ya Transfer history Barimu Oh ini Daniel Kaziolka Gue beli Dari Everton ya Untuk menjadi pesaing Dari Garcia John Garcia Yang mana dia adalah Back kanan Utama kita Gue beli Daniel Kaziolka Ini pemain dari Slovenia Yang sudah mengecap 37 caps Bersama timnas senior Not bad Not bad Kalau menurut gue ya Untuk ratingnya gitu ya Menembus 6,99 Cukup mahal 39 juta Gajinya sekitar 110 ribu Bakal menjadi kompetitor Pesaing yang baik ya Dengan Garcia juga So karena gue akan Mendatangkan Daniel Sehingga Untuk posisi saat ini Dipegang oleh Mahmoud Fatih ya Pemain asal Egypt Sepertinya ini anak Akan gue jual Karena dia juga menuntut Dikasih menit bermain lebih juga Yang which is Tidak bisa sepertinya Karena gue kurang puas juga Dengan performa dia ya Jadi Ya gue akan Say goodbye Kemahmoud Fatih Gue akan coba jual dia nantinya Supaya gak terlalu numpuk Di sisi kanan Oke Kemudian Ya kurang lebih seperti itu Teman-teman Kita Udah bisa coba nanti ya Masuk ke dalam Pertandingannya juga nanti Kalau untuk transfer Cuman itu doang Si update nya ya Kebanyakan transfer nya Udah kita bahas Di episode sebelumnya Nah ini menarik ya Kita akan langsung Ketemu Gladbach Di Babak Babak 16 besar Tentunya ini gak akan Menjadi pertandingan Yang mudah ya Gladbach Bermain away Dan nantinya juga ada Oh iya nanti ada Main hop nya juga sih Tapi kita main away dulu Melangang Gladbach Dan kenapa gue bilang Ini gak mudah Karena Setiap kita Setiap kali kita Bermain Melangang Gladbach Dipis Bahkan Menang Babak kadu penalti kan Waktu dia DFL Cup Awal musim Yang Awal musim yang baru-baru ini Gitu Maka ini gak akan jadi Pertandingan mudah Oke kita akan Langsung masuk aja Ke pertandingan Ya Ini sudah Pukul 8 malam Waktu setempat Dan pertandingan juga Akan dimulai ya Kalau kita lihat tadi Kevin Broder Baru pulih dari cedera Sepertinya dia akan Bisa Berpartisipasi Untuk pertandingan ini Belum terlalu fit Sebenarnya Jadi Maksimal 45 30-45 menit Ya Palingan Walaupun dimainkan Nantinya Oke Seperti biasa Disini ada Ilunga Suster Herrera Dan Garcia Sepertinya gue akan Mainin Olabe Masternya Dari ini ya Dari permainan Bola-bola atas Kemudian ada Herford Juga disini Sebagai SGG Super goal Super great goalkeeper Sini kita percayakan Kepada Gomez Traxia Dan Bagiria Akan berduet disini Kemudian ada Machias Dan Montiveros Dan di kanan Kita akan Mainin Moritz Graf Kalau gue Lihat Moritz Graf Ini dibandingkan Dengan Spellboss Mainnya Lebih Punya Apa ya Lebih tenang Gue lihat Daripada Daripada Si Spellboss Mana ya Spellboss Bentar Bentar Nah ini Padahal Sebenarnya Dari Segi Vision War Red Lebih Bagus Tapi Gak Tau Kenapa Decision Dia bagus 14 Disini Sedangkan Graf Decision Sebenarnya Hampir Sama Tapi Gak Tau Kenapa Ketika Permainan Graf Lebih Permainnya Terlihat Lebih Kotor Lebih Tenang Spellboss Lebih Bagus Ketika Dia Masuk Sebagai Super Sub Oke Berarti Spellboss Nanti Akan Gue Masukin Menggantikan Graf Ketika Graf Memang Buntu Nantinya Oke Kurang lebih Seperti itu Kita akan Percahkan Ke Machias Dulu Nanti Kalau Misalnya Machias Buntu Baru Kita Akan Masukkan Erling Braut Gallant Kita Akan Bermain Dengan Mentality Balance Karena Selain Glad Bustim Yang Kuat Kita Sedang Bermain Di Kandang Dia Oke Kita Akan Langsung Masuk Aja Teman Oke Kita Saksikan Yang Menarik Di episode Ini Gue Baru Baru Pake Apa sih Namanya Plugin Extension Gitu Jadi ada Komentatornya Nih Game Nanti Menarik Guys Oke Kita Akan Lihat Ini Ada Starting Eleven Dan Galabas Seperti Biasa Duo Striker Mereka Sans Dan Ostrovsky Ini Dua Pemain Yang Berbahaya Patut Diwaspadai Duo Striker Ini Ini Adalah Starting Eleven Dari Masing Masing Tim Kemudian Kita Akan Lihat Bersama Sama Kedua Belah Pihak Akan Masuk Kelapangannya Wasid Sudah Ambil Bola Yaitu Ada Kita Disitu Nah Ini Yang Baju Biru Mencolok Pake Baju 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 Nah Ini Para Pemain Kita Lihat Itu Ada Keeper Kita Yang Tinggi Dan Disebelahnya Gue Yakin Itu Olabe Kelihatan Dari Posturnya Dia Olabe Itu 150an Powet Tingginya Oke Ini Seperti Akan Berbahaya Sans Oke Masih Bisa Masih Bisa Di Block Franzen Disitu Masih Mengesai Bola Dari Glabach Oke Bagus Garcia Dengan Baik Memotong Tapi Belum Selesai Clearance Kurang Bagus Bener Her For Dines Her For Deny The Goal Berhasil Menepis Sans Kali Ini Masih Bagus Rapi Pertahanan Kita Monteveros Terkena Mistar Tadi Sepertinya Baru Menit 8 Glabach Sudah Punya 3 Shoot Oke Kita Lihat Disini Siapakah Itu Apakah Bukan Galan Monteveros Berarti Monteveros Olabe Bersiap Oke Monteveros Crossing Lagi Monteveros Kasih Ketel Sia Berhasil Ditip Oleh Misiak Ya Schuster Dan Olabe Sudah Bersiap Oke Oke Matches Bola Di Matches Kasih Komoteveros Bagus Crossing Lagi Ya Oke Ternyata Terperangkap Offside Oke Ilunga Komoteveros Nice Peluang Sayang Sekali Berhasil Ditangkis Berhasil Diblok Tendangannya Kali ini Moteveros Lagi Lakukan Corona Kick Oke Berhasil Dibuang Bola Masih Bersama Graf Kasih Komoteveros Aduh Moteveros Malah Ngelamun Berdiri Gak jelas Semanget Ini AI Nya Emang Kadang Goblok Oke Gomez Sekali ini Lakukan Shoot Luar biasa Keras banget Keras dan Terukur Namun Masih bisa Diselamatkan oleh Missyak Kali ini Moteveros Kembali Melakukan Corner Kick Kasih Bola Ke Olabe Tadi Hampir Namun Sudah Terlebih Dahulu Diselamatkan Oleh Pemain Dari Galbache Ostroski Kali ini Ragmonte Wilson Oke Berbahaya Sanz Oke Bagus Kali Garcia Dia berada Di Positioning Dia bagus Banget Disitu Oke Tapi kita Cukup Salud Juga Shuster Kayaknya Tadi Yang Coba Nutup Pergerakan Dari Sanz Kita Lihat Rating Dari Kedua Keeper Dari Gels Batch Dan Juga Hamburger Sama Sama 7 Karena Melakukan Beberapa Penyelamatan Penyelamatan Gemilang Juga Tadi Oke Gomez Langsung Shoot Aje Gomez Oke Ya Ilunga Kasih Ke Bagiria Hati 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 Kamu Di Pressing Sama Mangone Oke Monteveros Kuasai Bola Pegang Dulu Oper Oper Dan Terexia Dan Ilunga Ya Monteveros Sayang Sekali Latieri Bagus Baru Positioning Berhasil Menutup Jalur Operan Yang Coba Dibangun Oleh Monteveros Kalau Tidak Tadi Ya Kasih Ke Gomez Gomez Ayo Ayo Cacau Teman Oke Gomez Bagus Sekali Ya Kasih Ke Graf Dan Sayang Sekali Sundulan Yang Dilakukan Tepat Di Oke Tadi Franzen Bahaya Juga Kita Lihat Striker Dari Grabach Ostrowski Sudah Mulai Ngos-ngosan Wilson Juga Midfildernya Juga Mulai Ngos-ngosan Sementara Di 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 Apa Di Kubu Kita Itu Garcia Mulai Ngos-ngosan Dan Dia Juga Mengalami Cedera Ringan Ya Graf Crossing Namun Masih Gagal Graf Lagi Ilunga Kali Ini Shoot Ilunga Anjing Anjing Lengket Banget Bola Dishoot Keras Gitu Lengket Cok Bolanya Gagal Lengket Bener Lengket Kita Sih Karena Ini Main Di Kandang Lawan Jadi Kita Target Imbang Sih Cukup Imbang Sih Udah Bagus Mikauks Mikauks Ya Riga Monty Gagis Sepertinya Kita Ganti Karena Udah Bahaya Sini Gagis Kita Gantikan Dengan Aduh Backup Juga Cedera Lagi Cocok Backup Nya Kan Si Itu Ya Pemain Mesir Itu Cedera Terpaksa Kita Memainkan Wenzel Grutter Yang Posisi Sebenarnya Idealnya Back Kiri Karena Dia Kaki Kiri So Ketika Kita Main Diri Kanan Kita Kasi Dia Roll Sebagai Inverted Wing Inverted Wing Back Ya Sepertinya Glass Batch Juga Aware Kalau Sisi Kanan Kita Sedikit Rapuh Karena Garcia Cedera Ringan Jadi Mereka Coba Untuk Serang Sisi Kanan Kita Tadi Tapi Itu Tidak Akan Berlangsung Lama Karena Kita Sudah Langsung Menggantikan Garcia Dengan Werzer Grooter Grooter Disini Bermain Sebuah Inverted Wing Back Oke Kembali Serangan Dilakukan Nice Herford That's What a Nice Safe What a Nice Safe Herford Memasuki Menit 58 Untuk Shoot Kita 12 Shoot Cuman Tadi Secara Target Kayaknya Kita Kalah Bentar Kita Lihat Lagi Oh Ontar Kita Menang 7 Tapi Belum Ada Gol Sama Sekali Wilson Kasih Krio Monty Grooter Berhasil Tadi Memotong Bola Ya Nice Block Dari Olabe Tadi Sepertinya Ini Pertandingan 16 Besar Serasa Final Memang Melawan Monceng Gladbach Itu Tidak Pernah Mudah Kalau Di Musim Pertama Kita Musum Bubu Yutan Adalah Dortmund Borussia Dortmund Kali Ini Di Musim Ini Musum Bubu Yutan Kita Borussia Monceng Gladbach Borussia Memang Bikin Masalah Bagi Kita Tadi Ada Satu Tendangan Dari Kelebas Yang Untung Saja Masih Melebar Walaupun Melebar Enggak Melebar Melenceng Melenceng Tipis Min Siap Berikan Umpan Sedekah Ke Suster Ter Siap Kasih Kebagian Bagus Graf Disitu Ya Dia Tenang Nice Bagus Banget Kalau Kita Lihat Tadi Guys Ya Tuk Dia Ngegocek Ngegocek Lawan Terus Dia Berhasil Masuk Sayang Sekali Tadi Shuster Sepertinya Ya Kita Saksikan Replay Oh Telexia Ternyata Telexia Kita Kita Lakukan Tiga Pergantian Pemain Sekaligus Siden Josebo Telexia Akan Kita Gantikan Dengan Dennis Bonaventura Kemudian Alamonti Feroz Akan Kita Gantikan Dengan Natalino Dan Junior Gomez Akan Kita Gantikan Dengan Machias Kita Turunin Dulu Terus Gomez Kita Ganti Dengan Galan Oke Ini Galan Dan Machias Udah Main Bareng Semoga Ini Sangar Depannya Oke Kita Saksikan Graf Juga Udah Mulai Gantikan Akan Kita Coba Gantikan Nanti Dengan Spell Boss Kita Saya Penasaran Siapakah Can Apakah Adiknya Embre Can Kita Lihat Teman Teman Batuhan Can Oh Iya Ternyata Adiknya Dari Embre Can Berbahaya Kita Akan Menghadapi Adiknya Salah Satu Pemain Pemain Iconic Dari Jerman Yaitu Embre Can Oke Bagus Bener Gruter Berbahaya Tadi Tackle Kita Lihat Tadi Peluang Peluang Emas Untuk Goal Batch Tapi Herford Seperti Biasa The Only One Super Great Goal Keeper Herford Berhasil Melakukan Penyelamatan Oke Kita Langsung Ganti Graf Dengan Spell Boss Walaupun Sudah Telat Sepertinya Kita Masukin Spell Boss Gap Apa 2 Menit Biar Beker Ingat Gitu Kan Jadi Next Match Dia Udah Panas Lagi Gitu Ya Kasih Ke Macias Oke Galan Disitu Nice 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 Hampir Aja Misiak Pertandingan Kali Ini Applause Buat Misiak Penyelamatan Penyelamatan Dilakukan Tidak Kalah Super Dengan Dengan Firford Ya Ini Macias Bagus Banget Visinya Kasih Galan Dan Galan Juga Bagus Banget Itu Wuh Misiak Keren Keren Penyelamatannya Keren Itu Teman Teman Not bad Karena kita Main Di Tandang Juga Jadi Untuk Pertandingan Hop Kayaknya Gak Bakal Gak Record Ya Karena Kepanjangan Juga Nanti Videonya Next Gue Akan Update Jadi Kita Menang Nanti Ketika kita Record Kita bisa Record Itu ketika Melawan Penantang Champions League Lainnya Gitu Ya Oke Kita Lakukan Wawancara Singkat Terlebih Dahulu Good Ya Kedua Tim Sama-sama Bermain Bagus So Kita Akan Lihat Apakah Nanti Di Lag kedua Kita Bisa Menang Laun Ket Batch Sedangkan Di Liga Apakah Kita Bisa Menyusul Gelt Batch Yang Saat Ini Unggul 6 Poin Di Atas Kita Oke Lebih Seperti Itu Teman Teman Thank you Banget Ya Udah Ngikuti Sampai Episode 17 Ini Gitu Eh Episode Berapa Sini 17 Kayaknya Ya Kayaknya Gitu Thank you Dan Buat Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Di Subscribe Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya